Halo sobat CO.TV, kembali lagi kami menyatakan kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif hari ini. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing resmi memperkenalkan NMAX Turbo terbaru dengan banyak perubahan. Selain perubahan desain spesifikasi Yamaha, NMAX Turbo 2024 juga mengalami peningkatan performa. Samotor memiliki tors yang lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, terdapat dua rating model pada Yamaha NMAX Turbo membuat pemendara dapat memaksimalkan performa saat melintasi kondisi jalan tertentu. Menonjolkan kata Turbo, Yamaha Indonesia benar-benar menghadirkan nuansa Turbo pada Maxi Scooter terbarunya kali ini. All New Yamaha NMAX 155 2024 hadir dengan Riding Mode yang bisa dipilih oleh pengendara. Pengendara dapat mengaktifkan mode Turbo melalui tombol di bagian setang sebelah kiri dan mengganti ke mode Town untuk penggunaan jalanan perkotaan dengan mudah. Dari segi penampilan, All New Yamaha NMAX Turbo 2024 sendiri mengalami banyak perubahan dibanding dengan model sebelumnya. Pada bagian headlamp kiri menggunakan LED proyektor pada bagian depan dan bertingkat secara vertikal. Sementara, pada bagian kanan dan kirinya nampak terdapat LED DRL berwarna putih. Untuk lampu sein depannya berada di sisi paling samping kanan kiri. Sementara itu, pada bagian putih tengah nampak masih sangat kental aura Yamaha NMAX. Garis desain Yamaha NMAX masih terasa dengan dua posisi bergendara. Gendara dapat selonjuran kaki sehingga tidak mudah pegal saat melakukan kejalanan jarak menengah hingga jauh. Di bagian deck tengah tentu saja terdapat tangki bahan bakar berkapasitas yang cukup besar. Yamaha NMAX Turbo 2024 juga masih tetap mempertahankan jog tandem dengan dimensi yang cukup lebar dan memiliki busa yang ampuk. Dengan bodi yang lebar dan berisi tentu membuat penampilannya semakin maksi. Sementara untuk lampu belakang dibuat terpisah di bagian kanan dan kirinya. Untuk lampu sein belakang juga sudah menggunakan LED dengan desain yang minimalis namun tetap keren. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like dan share video ini ke teman kalian. Lanjut ke bagian fitur. Yamaha NMAX Turbo 2024 selain sudah dibekali dengan sistem pencahayaan sepenuhnya LED dan penggunaan lampu utama dua buah LED proyektor juga terdapat beberapa fitur menarik lainnya. Salah satunya adalah latinnya panel meter baru lengkap dengan MID dan fitur ponektivitas Y-Connect. Bahkan penggendara dapat memantau navigasi peta pada layar DFT tersebut. Untuk Yamaha NMAX Turbo juga terdapat dua mode bergendara yakni T mode untuk Town Commuting atau untuk penggunaan di perkotaan. Sedangkan S mode yakni Sport Touring bisa digunakan saat bergendara yang membutuhkan akselerasi lebih seperti saat perjalanan keluar kota. Beralih ke bagian spesifikasi, Yamaha NMAX Turbo 2024 menggunakan mesin berkapasitas 155 cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi silinder tunggal, SUHC, 4 langkah, 4 katup dan terpentingin cairan. Khusus untuk tipe turbo hadir dengan teknologi YE-CVT atau Yamaha Electric CVT. Untuk performa, Yamaha NMAX Turbo 155 memiliki tenaga puncak hingga 11,3 kW atau setara dengan 15,36372 PS pada 8000 RPM. Sedangkan torsi maksimalnya mencapai 14,2 Nm yang diraih pada 6500 RPM. Dari segi performa, torsi mesin mengalami kenaikan dari 13,9 Nm menjadi 14,2 Nm. Sementara itu tenaga puncak masih sama yakni 11,3 kW. Untuk rangka, Yamaha NMAX 155 2024 menggunakan underbone frame yang dikombinasikan dengan suspensi depan telescopic dan suspensi belakang ganda. Sedangkan roda depan dan belakang sama-sama menggunakan diameter 13 inci. Untuk rem depan dan belakang juga sudah menggunakan cakram hidrolis, bahkan tipe tertinggi sudah dibekali dengan TGS dan rem ABS dual channel. Dari segi dimensi memang tidak mengalami banyak perubahan dibanding model sebelumnya. Untuk ketinggian tempat duduknya masih sangat ramah pengendara dengan ketinggian 770 mm. Sedangkan Radiyama NMAX Turbo 2024 berada di kisaran 133 kg hingga 135 kg dengan kapasitas tanggiban bakar 7,1 liter. Bagaimana menurut Sobacitu TV mengenai Onuyama NMAX Turbo 2024 tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video terbaru dari Si Uto TV yang selanjutnya. Kami, Si Uto TV, pamit untuk diri terlebih dahulu.